Tenang-tenang itu kurang seni, kalau ada tegang-tegangnya itu enak sekali. Lalu kemudian, kemudian, hari KKR, sehari sebelumnya terang-benderang, hari KKR dimulai dari pagi mulai mendung. Wah, mereka sebuah yang makin keras Tuhan, isingkirkan ini. Makin keras sembayangnya, mendungnya makin tebal. Makin keras sembayangnya, mendung makin tebal. Dia teriak-teriak, Tuhan, tolong Tuhan kirim malekatmu ribuan malekat dan bertiup sama-sama, meniup awan ini. Huh, gitu kira-kira. Orang kalau berdoa kan sambil ngatur Tuhan sekalian. Caranya gini loh Tuhan, orang ini dibuat begini, ini dibuat begini, itu matikan dulu, ini hidupkan. Kita ini seringkali lupa, Tuhannya dia bukan kita. Kita ngatur Tuhan itu semaunya. Sampai Tuhan berkata, luah kok diatur terus sambil giling-giling kepala. Anda ngerti Tuhan itu kerjanya tiap hari apa? Giling-giling kepala. Terhiran-hiran melihat kita. Ngatur Tuhan. Malekat malekat. Saking hirannya, saudara. Menungso kok ngatur gustialah itu ya, kita-kita ini, saudara. Seringkali begitu. Diatur semua. Negoro, kalau Anda tahu banyak orang berdoa dengan doa politis. Tuhan, presidennya ini saja. Menterinya ini saja. Itu ngatur Tuhan atau diatur Tuhan sebetulnya. Ngaturnya itu dulu. Tidak nguatin, saudara. Lalu mereka berdoa seperti itu. Tuhan, singkirkan ini awan ke laut. Ya, kira-kira Allah berkata, lu banyak nelayan lagi cari makan kok dihujanikan kasihan. Ke gunung, Tuhan. Nah, banyak orang lagi gunung nanti ke presiden jatuh. Kemana dah Tuhan? Sedatkan. Kalau perlu gitu. Semua kita dengan bayangan macam-macam, saudara. Anda tahu kalau ada orang-orang berdoa, kalau ngusir setan itu, wah hebat-hebat. Saya bom kamu. Loh, iya tak? Ada yang gitu. Dalam nama Yesus. Bum. Rasa. Loh, ngebomengan, wopo. Itu yang saya hiran. Saya datangkan kaki gajah. Aku injek dengan kaki gajah. Ngiet. Kalau tikus yang mecedel, saudara. Sembayang, saya ngatur itu. Corone sembayang perangi. Tak ikat kamu. Tak ikat-kidik. Saya tak ikat-kidik. Orang Kristen itu hebat. Ngatur Tuhannya terlalu banyak, saudara. Oh, setan kok diitik-kitik segala. Nanti ada malam diitik-kitik setan, baru tahu rasa. Lalu kemudian setelah doa, makin kenceng doa, makin tebal, saudara. Kurang satu jam, kalau enggak salah, sebelum KKR dimulai, hujan lebat turunlah. Seperti lagunya Pak Nuh membuat baterai itu. Hujan lebat turunlah. Dan hujan begitu lebat, yang datang enggak banyak. Tapi lumayan. Kira-kira 3 ribu, saudara. Lapangan itu mungkin bisa 10-11 ribu, ya. Datang 3 ribu. Dan waktu mereka datang, Pastor Raymond sudah enggak ada pilihan lain. Mau apa? Dikuyur begitu keras. Dia harus segera kotbah. Kalau Anda ngalami begitu ya, secara manusia down sekali. Ribuan dolar sudah habis, energi banyak dikeluarkan, datang 3 ribu cukup baik, hujan begitu keras. Dia langsung bawa Alkitabnya di tengah hujan. Dia kotbah. Singkat. Langsung datang orang terima Yesus. Doakan kesembuhan. Yang sembuh suruh maju beberapa orang. Suruh bersaksi di depan mereka. Langsung selesai. Tahan. Dikuyur seperti itu, saudara. Jadi waktunya begitu singkat, KKR singkat sekali, karena hujan lebat. Malam itu saya yakin semua orang frustrasi dan dipres. Mana Tuhan? Nubuat-nubuat lalu berkata, aku akan kerja dengan dahsyat. Harapan kosong. Tidak ada. Belum KKR terang, KKR malah hujan. Katanya kau kontrol semuanya. Nyatanya malah sebaliknya, seperti disengaja. Apakah betul disengaja? Ternyata iya, saudara, disengaja. Tuhan itu kadang-kadang bahasa Semarang enak. Jarak. Tahu jarak, waduh. Bosho Jawa itu kok enak ya? Jarak itu apa bahasa Indonesia? Kurang enak. Jarak. Jarak itu rodo. Adul, pokoknya jarak lah, saudara. Enak. Jarak. Kamu gak mau itu? Kasih. Menjarak Tuhan itu. Yarin, sengaja. Teriak-teriak, hujan berhenti. Dan berkata, tambahin, buanjir di sisaan. Buanjir. Menjarak. Supaya tahu, dia itu berkuasa dalam segala situasi. Supaya Anda tahu, Tuhan tidak perlu ditolong dengan banyak hal. Tuhan gak perlu ditolong dengan cuaca. Dia gak perlu ditolong oleh apapun dan siapapun. Dia tetap bisa lakukan hal yang besar, saudara. Apa yang terjadi? Hari kedua, terang-benerang. Sepuluh ribu orang penuh. Seremon kotbah dengan hebat sekali. Banyak ribuan orang bertobat. Yang sembuh begitu banyak. Tapi akibatnya, ketika hari kedua seperti itu, saudara. Seorang jenderal di daerah itu lihat, intelnya memberi laporan. Bahaya ini orang. Langsung dia berkata, KKR cancel. Wah, mereka sudah kecewa. Karena hari ketiga, pasti lebih banyak yang datang. Lalu panitia datang, Bawa pelicin-pelicin lah buat jenderalnya. Anda ngerti kan, Dicinkan jalannya. Kalau jenderalnya, Ditik-ditik sedikit, kasih. Soko-soko ini. Begini-gini, saudara, ngerti ya? Lalu, dia berkata, Ya, boleh KKR terus. Tapi yang kotbah orang Myanmar, Tidak boleh orang Malaysia. Sepakat akhirnya. Lalu kemudian, Diatur caranya. Yang kotbah orang Myanmar, Peseremon di belakang. Dia hanya nunggu, Nanti diberi izin mendoakan doa penutup. Dia di belakang, Nunggu. Begitu kotbah selesai, Dia bilang, Al-Sakol. Dikasih komando. Ngomongnya begini, Balam nama Yesus. Ayo, siapa mau timah Yesus? Maju ke depan. Dikasih komando dari belakang, Dia cuma teriakan yang diomongin di belakang. Ketika waktu kesembuhan ilahi, Doanya dia bilang, Doanya begini, Dalam nama Yesus. Aku ikat, Semua penyakit. Dikuti, saudara. Dari belakang dibisiin. Dan ternyata kesembuhannya luar biasa. Setelah selesai semua, Mereka berkata begini, Ternyata hujan itu berkat besar. Sebab apa? Kalau hari pertama tidak hujan, Sudah banyak orang, Kesembuhan terjadi. Hari kedua berhenti, Minimal orang Myanmar kotbah. Hari ketiga, Tidak akan pernah ada. Ngerti, saudara? Hari ketiga, Pasti tutup, Habis. Tapi karena hari pertama hujan, Intel-intelnya berkata, Oh, KKR kau hujan begini, Mereka juga capek, Males, Di rumah masing-masing. Tidak mungkin, KKR jalan terus. Ternyata, Ternyata KKR-nya cukup bagus, Hari kedua meledak, Hari ketiga ditutup, Terlambat, Selesai tiga hari. Mereka berkata, Yang kami pikir harapan kosong itu, Ternyata merupakan cara Tuhan, Untuk membuat ribuan orang, Bertobat dan diselamatkan. Anda harus kenal dengan Tuhan, Yang suka jarak dalam hidupmu. Makanya, Saya berkata begini, Kadang-kadang sengaja, Tuhan yang ini aku tidak mau. Tuhan berkata, Loh justru itu paling bagus, Itu daftar pertama, Yang akan aku berikan kepadamu. Makanya, Anda harus kenal dia. Kalau Anda makin kenal, Nanti Anda ngerti. Iya Tuhan, Suka jarak, Tapi jaraknya itu bagus. Tidak ada tujuan, Untuk menghancurkan kita. Tujuannya membangun kita, Dan mengajak kita kenal dia lebih lagi. Sudah aku. Nah, Lihat sekarang pada Ibrani, Fasal yang ke enam. Ibrani, Fasal yang ke enam, Berhatikan pada ayat yang ke sembilan. Nah, Kita berkata, Tetapi, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, Yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, Yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, Menunjukkan kesungguhan yang sama, Untuk menjadikan pengharapanmu, Perhatikan, Suatu milik yang pasti, Sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, Tapi menjadi penurut-penurut, Mereka yang oleh iman dan kesabaran, Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, Dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, Dan dengan demikian, Ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, Yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka, Yang berhak menerima janji itu, Akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, Kita yang mencari perlindungan, Beroleh dorongan yang kuat, Untuk menjangkau pengharapan. Perhatikan, Yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sawh, Atau jangkar yang kuat, Dan aman bagi jiwa kita, Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, Jadi imam besar, Sampai selama-lamanya. Pengharapan itu di depan, Tapi Alkitab rumah berkata, Dia tidak akan pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah memberikan harapan kosong. Amen. Coba ngomong kepada orang sebelahmu, Harapanmu bukan harapan kosong. Amen. Yang kedua, Yang kedua, Mari kembali ke dua raja-raja fasal yang keempat. Kalau Tuhan diam, Kalau Tuhan diam, Seringkali oleh karena ada suara lain, Yang Tuhan mau kita dengar. Saya mau ulang lagi, Anda dengar baik-baik. Kalau Tuhan itu diam, Seringkali oleh karena ada suara lain, Yang Tuhan mau kita dengar. Semua orang mengerti, Elisa adalah nabi yang peka dengan suara Tuhan. Kalau dia tidak peka, Dia bukan nabi lah, Dia nabi yang peka dengan suara Allah. Tapi hari itu, Apa yang dialami perempuan sunam ini, Dia berkata, Tuhan menyembunyikan daripadanya. Tuhan tidak bicara kepadanya apapun. Sehingga waktu Gihasi, Mau menarik perempuan sunam itu, Dia berkata, Biarkan, Hatinya pedih, Tuhan tidak bicara apa-apa. Dia sembunyikan semua daripadaku. Dan dia berkata, Biarkan dia bicara. Lalu wanita ini mulai bicara. Seringkali kita ini terlalu rohani, Sama berkata begini, Kalau bukan Tuhan yang ngomong, Saya tidak mau dengerin. Manusia bicara, Tidak gua pikirin. Katanya begitu. Saya berkata, Salah. Saya belajar bahwa seringkali Allah diam, Dalam pergumulan kita Allah diam. Kita bertanya, Kita ngotot seperti apa dia berkata, Aku diam. Anda tahu kenapa? Sebab Tuhan mau kita mendengar suara lain, Yang dia ingin kita dengar. Allah tidak bicara hanya langsung dengan kita. Dia seringkali memakai situasi, Dia memakai orang-orang sekitar kita. Sebagai suami, Dengar suara istri. Demikian juga sebaliknya. Sebagai orang tua, Dengar juga suara anak-anakmu. Demikian juga sebaliknya. Sebagai pimpinan, Dengar suara bawahanmu. Demikian juga sebaliknya. Semua kita perlu seringkali mendengar, Suara di sekitar kita. Seringkali kalau Allah diam, Anda bertanya sesuatu, Dan Allah diam. Tidak berarti dia tidak peduli. Saya berkata, Seringkali karena ada suara lain, Yang Tuhan mau berkata, Kamu dengerin suara itu. Itu juga suaraku. Nah banyak orang Kristen, Tidak mengerti akan hal ini, Sehingga akibatnya, Dia tidak mau dengar, Apa yang orang-orang sampaikan ke dia. Kemarin Pak Yus cerita dengan saya, Gerica ini memberikan biaya sesuai sekitar 300 orang. Dan dibuat wawancara sebelum diberi, Dari mungkin SD ya, Sampai perguruan tinggi. Dan dari situ akan muncul, Mereka kami dengar, Akan berbagai macam cerita, Kisah, Kenyataan kehidupan, Dari bagian dari jemaat ini, Yang masih dalam pergumulan dalam hidupnya. Saya mau katakan, Suara-suara mereka, Perlu didengar. Karena seringkali lewat merekalah, Tuhan berbicara kepada kita. Ngerti saudara? Seringkali kita ingin yang audible, Kalau tidak langsung gini, Orang tidak ada artinya. Itu kesombongan saudara. Kejatuhan banyak orang, Karena apa? Dia tidak mau dengar suara, Yang Tuhan biarkan bergema dalam hidup kita. Dan kita anggap, Hanya suara manusia, Salah. Kalau Anda kepala rumah tangga, Dengar suara keluarga, Dengar keluhan, Dengar cerita. Seringkali itu keluhan, Yang karena sikap kita, Cara berpikir kita, Tindakan kita, Yang menyakiti mereka. Kita berkata, Kamu bukan Tuhan. Tapi seringkali Allah diam, Karena ada suara-suara lain, Yang dia mau kita dengarin saudara. Dan manusia, Dasarnya itu ingin didengar. Pendeta George E. Kemarin tanya dengan saya, Radio apa bisa menang? Bersaing dengan televisi. Saya berkata, Radio sekarang lagi booming di mana-mana. Dia bilang, Kenapa? Dari radio ini, Orang bisa bicara dengan lebih bebas. Ayo kalau Anda mau jujur, Kalau tidak ada orang mau dengerin yang kau katakan, Hidupmu frustrasi, Sudara. Kalau Anda mau jadi pemenang jiwa yang efektif, Simple. Di tempat di mana Allah tempatkan kau, Di tempat kerja, Di sekolah, Di kuliah, Jadi pendengar yang baik. Seringkali, Yang kita serahkan untuk melayani Tuhan itu apa? Mulut kita. Makanya berantem di mana-mana. Telinga tidak pernah kita serahkan untuk melayani dia. Coba tumpangkan tangan telinga Anda masing-masing. Ikuti katakan dengan saya dalam nama Yesus. Mulai malam hari ini, Pengurapan Tuhan ada di telingaku untuk mendengar suara orang lain dan keluhan di sekitarku. Sejak malam ini, aku melantik telinga ini jadi hamba Tuhan. Amin, Sudara. Layaninlah dia. Anda akan jadi orang yang dengan gampang memenangkan jiwa, Hanya kau diam dan dengerin orang bicara. Dan kadang-kadang dengan itu saja mereka tertolongnya luar biasa. Ngerti, Sudara? Kalau Allah diam oleh karena dia mau kita mendengar suara lain yang dia ingin kita dengar dalam kehidupan kita. Manusia karena ingin didengar, dia bisa buat yang aneh-aneh. Tapi itu kebutuhan, itu need dari orang. Saya minggu lalu ceritakan banyak pengalaman Pak Yusak. Tapi sekarang saya lagi kerja terus akan bukunya. Ini jelit pertamanya, saya harap dua hari lagi, tiga hari lagi akan selesai. Saya harap, dan itu permintaan beliau sebelum pulang, itu buku yang bagian pertama sudah selesai. Dan terakhir karena saya banyak telepon dengan dia, saya mencoba untuk mengklarifikasi beberapa kesaksian yang saya masih belum jelas, dan beliau ceritakan. Saya berkata bahwa itu buku akan berisi kira-kira 60% dari pengalamannya, 40% lain sebagian beliau ceritakan. Lalu saya berkata, Pak Yusak yang gitu-gitu buat saya sajalah, saya simpan di hati dan di memori saya, jangan dimasukkan buku. Dia ketawa-ketawa, dia berkata, iya, nanti membuat heboh banyak orang. Tapi saya berkata begini, dia pernah mengalami pada masa kemudaannya, ketika dia tamat SMA. Sebetulnya, dia ditawari oleh satu gereja menonat di Amerika, biasiswa sekolah teologi selama lima tahun. Sebab sejak umur 12, Tuhan sudah berkata, kamu jadi hambaku, dan dia berpikir, jadi hamba Tuhan harus sekolah teologi, lalu melayani dia. Belum ngomong papahnya, karena hubungan mereka dulunya sangat buruk sekali, dia langsung mengiyahkan yang di Amerika, lalu baru pulang Jepara, ngobrol dengan papahnya. Di meja makan, dia berkata, papah aku mau sekolah teologi, jadi pendeta, papahnya tidak setuju. Dia berkata, buat apa jadi pendeta? Pendeta itu kalah sama orang kaya, pendeta diatur sama orang kaya, lebih baik jadi orang kaya, ngatur pendeta katanya. Benar tidak? Mungkin. Beberapa begitu sih. Saya punya kesimpulan saudara ya, orang kalau sukanya membantu pendeta, ngasih duit, ngasih apa ke pendeta itu ya, biasanya kalau punya anak jadi pendeta, dia marah. Atau kalau ada pengen, ada menantunya jadi pendeta, dia tidak suka. Kalau anda mau kawin sama anaknya orang, berhatiin dulu, ini suka membantu pendeta tidak? Kalau dia suka membantu pendeta, anda tahu jalannya akan berliku-liku. Long way, anda harus sabar, di padang gurun seperti Musa, bawa tongkat sampai janggut yegotnya keluar, nunggu restu saudara. Karena biasanya berkata, ini golongan orang yang perlu ditolong. Dia tidak mengerti urapan kuat di atas kita, itu masalahnya saudara. Nah, zaman dulu begitu, dia berkata, untuk apa jadi pendeta? Pendeta kalah sama orang kaya. Pak Yusak masih muda seperti banyak kita, masih SMA, baru selesai SMA. Dia menjawab pakai ayat, menjawabnya nekat, dia berkata. Al kita berkata, kalau aku tidak membenci orang tuaku, tidak layak jadi hamba Tuhan. Dengar gitu dibanting piringnya, duor saudara. Ngamuk bapaknya, tinggi, gede. Ini anak SMA mikir, bapak segede gitu dilawan, repot. Ngamuk di buanting piringnya saudara. Terus dia protes, dia berkata, kalau gitu aku mau tanya Tuhan, keputusannya apa? Dan dia bilang, tiga hari, tiga malam, jangan diketuk pintu kamarku. Aku mau doa puasa. Nah, bedanya dengan banyak kita, ini orang konsekuen saudara. Dia masuk, dia doa puasa. Banyak kita kalau puasa, diam-diam perbekalan sudah di bawah tempat tidur semua. Jadi itu kelihatannya rohani di luar, parah di dalam. Ini tidak konsekuen. Dan dia kalau puasa tiga hari, tiga malam, dia belakangan berkata, itu bukan puasa sebetulnya, mogok makan sebetulnya. Ngerti? Lalu dia berkata, karena kalau puasa itu Anda mengikuti kehendak Tuhan, kalau mogok makan, Anda maksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Ngerti bedanya di situ? Terus dia berkata gini, saya tidak makan, tidak minum, tidak buang air, tiga hari. Air besar, air kecil, air tengah, tidak dibuang semua. Dimpet, tiga hari, tiga malam. Anda mau coba gitu, boleh silahkan, kalau kuat saudara. Ngempet, tiga hari, tiga malam. Setelah tiga hari, belum genap tiga hari, tiga malam, setelah tiga hari, tidak ada jawaban. Apa? Dipikir langsung Tuhan berkata, ya wis, ya wis, ya wis. Tuhan itu kadang-kadang jarak itu, saudara, sehingga Anda harus perhatikan, Anda harus mengerti. Makanya, kalau terlalu banyak keinginan itu, Anda harus mengerti, ketemu dengan jaraknya Tuhan itu, Anda akan nikmati pembentukan yang luar biasa. Jadi ketika itu dibiarkan, ini orang nekat, sudah ngempet, tiga hari, tiga malam, Tuhan tidak ngomong, dia cabut pisau. Dia dulu anggota pramuka. Zaman dulu namanya apa? Pandu. Cabut pisau. Dia bilang, nanti genep, kalau jam sekian, dia tidak ngomong, ini sudah genep, tiga hari, tiga malam, penuh diri. Potong nadinya, pakai darah, tulis di tembok. Tuhan pembohong. Dia bilang, biarin. Dia sudah ngomong, mau jadi hamba Tuhan, sekolah pendeta, tidak boleh, tuliskan, Tuhan pembohong, mati, biar Tuhan malu. Ya orangnya nekat begitu, saudara jangan tiru loh ya. Dia kotbah dalam kasetnya, dia bilang, kalau anda tiru, anda bukan orang pilihan Tuhan, mati tenang kelakon, dia berkata, jangan buat tiru, saudara. Lalu kemudian, sudah kurang semenit atau dua menit, dia bilang, ini mati tenang, ambil cabut pisaunya, siap. Tuhan bicara dengan audible gemah. Anda tahu dia ngomong apa? ikuti kemauan ayahmu. Dia itu kan sudah tiga hari yang lalu, tanpa ngebet, dia dengar toh. Sekolah dokter, dia sudah dengar kan? Ngerti saudara? Tapi kan orang itu begitu, dalam ketidakmatangan orang, orang mau dengar langsung dari dia. Nah sekarang setelah ada usia, sudah 66 tahun, dia ketawa lihat pengalamannya. Makanya dia berkata, jangan ikut-ikut yang seperti itu. Dia mengerti dalam ketidakmatangannya, dia buat seperti itu. Tuhan diam sebetulnya. Karena ada suara lain, yang dia mau kita mendengarnya. Saya berdoa, kita mengerti itu saudara. Ada banyak orang batak, Tuhan bicaralah. Lalu anak istri berkata, Papa, Papa, jangan begitu Pak. Diam! Dalam nama Yesus ini menghalangi, aku mendengar suara Tuhan. Padahal itu suara Tuhan, buat hidupmu saudara. Pak, kamu bertobat, atau Pak, dalam nama Yesus diam loh. Bertobat dalam nama Yesus diamnya, gak ada powernya saudara. Padahal itu suara yang sedang, mendengung dalam kehidupan kita. Ngerti saudara? Seringkali, ada kalahnya, Tuhan itu diam. Kalau dia diam, karena ada suara lain yang dia mau, kita mendengarnya. Amen? Yang ketiga, yang terakhir, bila semuanya gagal, bila semuanya gagal, yang tersisa, hanyalah satu, yaitu hubungan pribadimu, dengan Yesus. Coba lihat ayat 29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah tongkatku ini, di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa, dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan, mendahului mereka, dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun, dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati, dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian, perhatikan, apa, dua, tiga, apa yang sama-sama, berdoalah ia kepada Tuhan. Saya rasa ayat yang paling powerful, dari perikob ini adalah ketika kita berkata, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lihat bahwa Gehasi itu terima mandat penuh. Tongkat diberi, bukan tongkatnya Gehasi, tongkatnya Nabi. Caranya diberi, prosedurnya diberi, aturannya diberi, teknisnya diberi, dijalankan semua, tidak ada hasil. Dalam hidup kita, seringkali ada banyak hal yang sudah kita ketahui, saudara. Oh, kalau punya problem harus begini, harus begini, harus begini. Oh, ada masalah, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Tanpa sadar, kita punya teori, punya konsep, yang sudah terbangun di dalam kita. Nah, ada kalanya, waktu kita menghadapi pergumulan itu, ketika semuanya kita kerjakan, ternyata tidak ada hasilnya sama sekali. Dan saya berkata, pada saat semuanya gagal, yang tersisa, cuma satu, yaitu hubungan peribadimu dengan Tuhan. Ketika semuanya gagal, ayat yang paling hebat menurut saya adalah, ketika Alkitab berkata, maka berdoalah, Elisa. Dan sejak ayat itu ada, kita tahu ujungnya, anak itu bangkit dari antara orang mati. Sudara, ada kalanya, dalam kehidupan kita ini, kita berhadapan dengan banyak hal dalam hidup kita, yang kita tidak mengerti Tuhan, kenapa bisa begini. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kalau semua dicoba, dan tidak ada hasilnya, tinggal satu yang engkau hanya miliki, Sudara. Apa itu? Hubungan peribadimu, dengan Yesus. Makanya saya berkata begini, jangan pernah ada orang, yang kehilangan hubungan peribadi ini. Sudara, mesti tiap hari, makin hari, makin intim dengan Tuhan. Ajak dia bicara, ajak dia komunikasi, ajak dia menyatakan isi hatinya, nyatakan isi hatimu ke dia, bicara dengan dia, ngobrol dengan Tuhan, bergaul dengan dia. Karena itu mungkin yang sisa dalam hidup kita, ketika semuanya itu gagal. Saya belajar akhir-akhir ini, Tuhan tidak bicara kepada saya, ketika menyampaikan firman, jauh-jauh hari sebelumnya. Minggu lalu, kurang setengah jam kotbah hari Sabtu, baru Tuhan bicara. Yang ini, baru kemarin setengah tiga Tuhan bicara. Saya ini sudah kotbah sejak umur 17, Sudara. Walaupun mulai kecil-kecilan, umur 17 sudah kotbah. 20 tahun lebih, saya menyampaikan firman, mimbar ini makanan sehari-hari, Sudara. Tapi dengar baik-baik, kalau Allah tidak bicara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya boleh punya teori apapun, saya punya cara yang segepok, cara yang kotbah saya. Saya bisa buka semua, semuanya mati. Di saat seperti itu, saya cuma punya satu hal, hubungan pribadi saya dengan dia. Waktu saya kenali dia, saya berkata, tidak mungkin kau tidak bicara. Kalau kau tidak bicara, aku juga tidak bisa apa-apa. Dan kau tahu itu Tuhan. Di saat penyerahan seperti itu, dia mulai bicara, dia mulai mengajar untuk anak-anaknya. Dengar baik-baik, Sudara. Ada banyak hal yang kita buat, dan akhirnya gagal. Tapi kalau semuanya sudah gagal, kalau Anda berkauh dengan Tuhan, itu akan memberikan jalan yang luar biasa buat kehidupan kita. Saya ikuti lagi ceritanya Pak Yusak, Sudara. Ini banyak cerita yang aneh-aneh. Mungkin Anda belum pernah dengar dalam kotbah-kotbah beliau. Saya harap ketika bukunya nanti selesai, akan jadi berkat bagi banyak orang. Dia cerita waktu ujian akhir dokter gigi di Jogja. Ini ada Pak Agus di sini, dia mesti lebih ngerti dari saya. Itu kan disuruh membuat gigi palsu. Jadi membuat sendiri gigi palsu. Tata gigi ditata gitu ya, gigi palsu. Kemudian, ketika masih agak basah, itu jatuh barangnya. Barangnya jatuh, gigi berhamburan di mana-mana, Sudara. Agak mengerikan juga ya, gigi berhamburan gitu. Karena waktu sudah malam, dia coba buat lagi, ditata lagi dengan cepat. Tanpa dia sadar, ada yang kebalik natanya, Sudara. Dia bilang gigi taring dengan geraham kecil. Betul ya, Gus ya? Itu kebalik, Sudara. Kebalik. Dia enggak tahu itu. Kebalik, besok sudah kering, dimasukin ke tasnya, datang ke kampus di Gajah Madah, ujian. Waktu menjelang dia masuk ke ruang ujian itu, dia keluarkan gigi palsu buatannya. Waktu dia lihat lagi, dia sadar, kebalik. Dia bilang, wah, pasti enggak lulus ini. Aung, masak gigi aja kebalik kok, dokter gigi. Kan repot, Sudara. Nanti yang dipotong lidah, yang dibur lidah. Jadi ini repot, wah, ini kebalik. Tapi Tuhan itu kadang-kadang memang jarak, Sudara. Begituin. Nah, saat begitu, dia bisa buat apa? Kecuali hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sembayang, Tuhan gimana ini? Kebalik. Dan berkata, tenang aja, baca buku ini, halaman sekian. Dia buka, Sudara. Dijelaskan di situ, tiap seribu orang, itu mesti ada satu kelainan. Yaitu, taring dan geraham kecil terbalik. Dia bilang, kalau salah ya dia, logos ya, namanya anomali. Jadi tiap seribu, satu kelainan. Yaitu, kualik begitu itu, Sudara. Loh, Tuhan itu bisa membalik yang salah jadi benar, Sudara. Anda percaya enggak? Oh, ngerti. Langsung dikasih tanda bukunya. Maju, dilihat, ketawa mereka. Aduh, tergigi, membuat begini kok. Kebalik, salah. Gak lulus. Dia bilang, gak bisa. Ini benar begini. Salah kebalik. Memang tak sengaja. Loh, kok sengaja. Loh, coba dokter baca di buku ini halaman sekian. Tiap seribu itu ada kelainan. Nah, saya memang buat yang kelainan. Ini namanya anomali. Baca itu ada. Ngotot, Sudara. Memang sengaja saya. Tapi itu ada. Bukan ngarang. Ini ada. Gosanya sampai giling-giling. Wah, ini kamu punya pendirian dan berani beresiko. Ini dokter hebat. Sudah lulus-lulus. Katanya lulus, Sudara. Gigi berantakan bisa lulus. Luar biasa ya. Tapi saya mau katakan begini, Sudara. Bila semuanya gagal. Yang tersisa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amen. Mari tutup Alkitab, Sudara. Kita berdiri bersama-sama.